Informasi pertama di Net24, lakukan penggerbekan kampung narkoba. Kapolsek patutambak menjadi korban pengeroyakan para bandar. Ya, Kapolsek kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan seorang bandar tewas karena mengancam keselamatan gunakan senjata tajam. Penggerbekan narkoba di kawasan Jalan Karya Marindal I, kecamatan Patumbak, dilakukan pada kamis lalu. Tak terima digerebek, para bandar menganyai Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar gunakan senjata tajam. Penggerbekan berawal dari laporan warga, yang tak terima tempatnya dijadikan lokasi transaksi narkoba. Mendapat informasi, petugas langsung bergerak dan berhasil mengamankan tiga orang bandar narkoba. Setelah pengembangan, ketiga pelaku mengaku mendapat sabu dari bandar berinisial A. Tim yang mengetahui keberadaan pemasok narkoba tak jauh keberadaannya langsung melakukan pengejaran. Saat tim mengejar, petugas melihat tersangka A sedang duduk di depan rumah. Mengetahui kedatangan tamu tadi undang, tersangka berusaha melarikan diri. Saat dikejar, ternyata tersangka tidak sendirian. Ia bersama 20 orang rekannya lantas lakukan pengeroyokan AKP Ginanjar dan anggota Kapolsek Patumbak. Akibatnya Kapolsek Patumbak alami luka di wajah, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Saat itu yang bersebutan lari, tersangka lari, lalu kami kejar dengan anggota, si tersangka jatuh, lalu kita tarik. Terjadilah di situ pergumulan dulu, lalu datanglah anak buah dari tersangka tersebut. Terkait kasus pengeroyokan, kini telah ditangani oleh Polres Tabus Medan. Polisi juga masih mengejar tersangka pengeroyokan. Sedangkan tiga tersangka lainnya kini telah menjalani proses hukum di Polres Tabus Medan. Ada beberapa yang kita sudah amankan, tiga yang sudah kita amankan, tapi kita juga tidak berhenti sampai di situ. Untuk tiga itu nak mau. Nanti kita akan cek barang buktinya, tiga tersebut. Kemudian untuk yang lainnya, yang satu tersangka puluh, tetap kami akan lakukan pengajaran. Polisi menghimbau agar para tersangka pengeroyokan segera menyerahkan diri. Yunus Yaputra melaporkan untuk NET.